Yowkai ini memiliki 6 pisau di tangannya. Potong kulit kepala untuk membuat mie. Pelanggan masih makan dengan nikmat. Gajah di sebelahnya masih bisa menggunakan ingus untuk membuat permen gula. Wanita ini memberi bayak kue yang terlihat seperti pangsit. Memberi betna kue yang terlihat seperti pangsit. Lihat ke belakang dan lihat proses pembuatannya. Tidak menyangka itu merangkak keluar dari tang bao. Membuat pria itu muntah karena jijik. Tempat ini adalah wilayah Yowkai. Ada banyak hal yang aneh. Lalu mereka berdua pergi ke arena binatang. Dalam sekejap mata, dia pingsan oleh pengawal. Terbangun setelah ditampar beberapa kali. Dan kemudian melemparkannya ke arena binatang. Penonton semua berkumpul bersama ke sini. Penampilannya seperti alien. Tangan dan kaki kecil. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya. Lawannya adalah si jenius rantai iblis. Sejak dia lahir, dia tidak pernah meninggalkan arena. Ini juga berarti bahwa dia belum pernah kalah sebelumnya. Berpikir bahwa orang yang melangkah ke lapangan adalah raja. Setengah detik kemudian berubah menjadi peringkat perunggu. Terlihat sangat lucu. Terlihat memang sangat kecil. Tetapi keterampilannya sangat fleksibel. Menempel dan tidak melepaskan membuat bayah tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian membuat pria itu gila. Balikan tangan dan pegang peraterat lalu pukul wajah dengan panik. Pukul turus menerus tanpa ampun. Tanpa mengetahui bahwa dia terjebak oleh setan rantai. Semakin kuat pria itu memukul. Lengan dan kaki rantai iblis mulai menyusut. Sampai dia berubah menjadi raksasa. Pria itu tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat. Sampai kedua tinjunya ditangkap dengan lembut. Baru sekarang pria itu mengetahui. Setan rantai adalah semakin keras dia memukul. Semakin besar tubuh setan jadinya. Sekarang setan rantai 10 kali lebih besar darinya. Sekarang dia berubah menjadi mainan di tangan iblis rantai. Dipukuli sampai tidak ada cara untuk bertahan. Penonton bersenang-senang mengguncang pantatnya dengan setan. Sangat jelas bahwa ini adalah kompetisi tanpa ketegangan sama sekali. Tetapi aturan arena binatang adalah pihak yang kalah harus mati. Seseorang diam-diam melepaskan bangau kertas. Ketika bangau kertas jatuh ke tanah, itu berubah menjadi jimat. Kaki iblis seperti diminyaki. Langsung jatuh. Semua ini berkat mistik barusan. Nama pria ini adalah Kin Ming. Adalah penyihir yin dan yang yang sangat kuat. Hidup dalam yin dan yang sejak kecil. Tanggung jawab penyihir yin dan yang adalah. Mengawasi siang liu yang disegel di menara. Karena status semi iblisnya, Kin Ming dijauhi oleh saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi diam-diam bersumpah. Harus menjadi penyihir yin dan yang yang terkuat. Tapi setiap kali berlatih. Selalu diganggu oleh iblis siang liu di menara penyegelan. Jangan menggumamkan mantra yang sama dengan mereka. Kau adalah iblis dengan garis keturunan yang sama denganku. Lepaskan aku. Kerja sama denganmu. Jangan. Saudara-saudara melihat Kin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Langsung menertawakannya. Itu hanya bayi dan kakak senior yang hebat adalah sumu. Sangat peduli dengan Kin Ming. Saya tidak menyangka bahwa ketika sifat iblisnya aktif, Kin Ming tidak mengenali siapapun. Melemparkan kakak sumu ke tanah. Sumu dengan cepat bangkit berdiri untuk merapal mantra. Menyegel sifat iblis di Kin Ming. Lalu buru-buru menghiburnya. Terlepas dari apakah anda seorang manusia atau iblis. Kau harus tahu bagaimana mengendalikan diri. Kalau tidak, kamu akan mendorong diri kamu sampai mati. Apa yang terjadi hari ini? Tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkan berita. Sampai mereka berdua dewasa. Sumu masih peduli dengan Kin Ming. Pada hari iblis. Khawatir Kin Ming akan diganggu oleh Liu Xiang. Jadi berinisiatif menggantikannya untuk menjaga menara iblis. Tapi juga pada malam itu. Dalam aliran Yin dan Yang, sebuah peristiwa besar terjadi. Menara penyegel iblis menghilang. Pada saat Kin Ming datang, ada mayat rekan-rekan muridnya di mana-mana. Siang Liu berubah menjadi batu roh dan melayang di udara. Gadis salju yang awalnya terkunci di menara penyegelan iblis juga kabur. Kak! Cepatlah! Begitu dia selesai berbicara. Gadis salju itu tiba-tiba meluncurkan sihir ke arah Kin Ming. Karena dia lengah, Kin Ming hanya bisa melawan. Tidak menyangka gadis salju itu tidak memiliki hati nurani. Kirim sumu ke langit. Dihancurkan berkeping-keping oleh Kin Ming. Setelah awan cerah. Tidak bisa melihat gadis salju itu lagi. Ketika para tetua mendengar berita itu, mereka langsung datang. Menemukan bahwa hanya Kin Ming yang tersisa di sana. Semua orang mengira itu salah Kin Ming. Kamu iblis. Sulit bagi Kin Ming untuk membenarkan dirinya sendiri saat ini. Dalam kebuntuan, hanya tahu cara mengusir para tetua keluar. Lalu pergi. Sekarang dia berubah menjadi penyihir Yin dan yang yang tidak punya rumah untuk pulang. Harus membangun tempat yang terisolasi dari dunia luar. Dan menerima banyak peri kecil Tunawisma sebagai pelayan. Setiap hari mereka merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin untuk mencari nafkah. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hal-hal buruk harus terjadi. Menara penyegel iblis sekali lagi mengalami pergolakan. Batu roh siang liu telah lolos dari kegelapan. Baini melihat itu. Buru-buru merapalkan sihir untuk mengembalikan segel menara iblis penyegel. Dimana hanya Karasu Tengu yang tidak takut mati. Manfaatkan celah untuk menangkap batu roh. Dibungkus dengan erat sihir penyegelan. Saat ini, seekor angsa bangau mencuri batu roh. Bergegas terbang ke puncak menara untuk melarikan diri. Baini memiliki seni bela diri yang kuat mengejarnya sepanjang jalan. Dia mengeluarkan meteorit kuno. Busur langit yang diarahkan ke Tengu. Satu tembakan panah. Karasu Tengu langsung terkena panah. Membuatnya jatuh ke dalam hutan. Tepat pada waktunya untuk jatuh tepat di depan tiga musang. Sekelompok iblis kecil yang tidak berpengalaman melihat objek yang memancarkan merah. Pikir itu harta karun. Ambil batu roh dan berbalik dan lari. Tepat pada saat ini, orang-orang yin dan yang mengejarnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang tiga musang itu. Memukul mereka secara langsung menyebabkan mereka terluka parah. Melihat kekuatan lawan. Musang menelan batu roh langsung ke perutnya. Musang lain mengambil kesempatan untuk membuat penyihir yin dan yang pingsan. Kemudian tiga musang menyelinap kembali. Tanpa diduga, Kin Ming memukul mereka. Sudah kemana? Rasa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mereka mengeluarkan musang yang menelan batu roh. Datang di depan Kin Ming. Menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Melalui bahasa tubuh untuk mengungkapkan hal yang sama yang telah terjadi. Siapa yang jatuh? Telan apa? Melihat musang yang menelan batu roh mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Kin Ming menyadari bahwa tidak beres. Ini adalah batu roh untuk menyegel siang liu. Buru-buru membawa musang ke ruang kayu bakar. Dan melakukan penyegelan. Untuk menghindarinya tidak mengendalikan iblis. Lalu beritahu semua orang bahwa tidak ada yang diizinkan masuk. Untuk mencegah siang liu muncul. Dia memutuskan untuk pergi ke daerah iblis untuk menemukan pedang. Legenda mengatakan bahwa pedang itu dapat membunuh semua yuukai iblis. Tetapi raja iblis segera mengambilnya sebagai miliknya. Jadi Kin Ming membuat kesepakatan dengannya. Beri kau dua orang hidup ya. Sehingga mengarah ke for a play. Raja iblis membawa Kin Ming ke tempat pedang itu. Munculnya Kin Ming membuat pedang ajaib itu tidak tinggal diam. Hanya melihatnya menunjuk ke kotak pedang. Rantai berkarat itu tiba-tiba berubah menjadi merah. Lalu rantai itu menghilang. Pedang ajaib sempurna muncul tepat di depannya. Tepat pada saat Kin Ming mengambil pedang dan hendak pergi. Tidak menyangka akan terjebak dalam penyergapan penyihir yin dan yang. Hanya melihat Zhang Xichang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Melepaskan serangkaian serangan. Kin Ming hanya menggunakan kipas kertas untuk melawan. Dia benar-benar tidak ingin bertarung sekarang. Jadi dia menggunakan sihir untuk masuk ke lantai bawah. Melambaikan satu tangan untuk memblokir pintu keluar. Tetapi tidak sampai beberapa langkah. Ada sekelompok penyihir yin dan yang. Tangan Kin Ming membuat tanda untuk membuat penghalang. Blokir semua serangan. Dan pisahkan semuanya di dalamnya. Tetapi pada saat itu. Seorang pria berjubah tiba-tiba muncul. Gunakan tongkat api untuk menyentuh ringan. Menembus penghalang Kin Ming. Orang ini adalah kepala yin dan yang. Liu Bai He. Aku disini bukan untuk mengulas cerita lama. Berikanku barang-barang yang seharusnya bukan milikmu. Ayo keluar. Mendengar kata itu. Kin Ming cepat lari. Untuk melarikan diri dari kejaran Bai He. Kin Ming menggunakan ilusi. Setelah Bai He tenang dan merasa. Menemukan lokasi Kin Ming dengan mudah. Hancurkan ilusi dengan tongkat api. Sepanjang jalan Kin Ming terpaksa melompat keluar dari menara. Bai He mengejarnya tepat di belakang. Saat ceroboh, pedang itu dicuri oleh Bai He. Kedua belah pihak menginginkan senjata ajaib juara ini. Kedua belah pihak mempertaruhkan hidup mereka sampai akhir. Setelah beberapa saat berkelahi. Kotak pedang tidak bisa menahan serangan lagi sehingga meledak. Secara kebetulan jatuh tepat di depan wajah Bai He dan Shen Lei sedang melarikan diri. Bai He buru-buru mengambil pedang. Iblis mengelilinginya dan lihat pedang itu. Tidak ada yang berani melangkah maju. Jadi mereka berdua bergegas keluar. Tidak menyangka bahwa bagian luar sudah dikepung. Tepat pada saat Yolkai semakin dekat. Kin Ming mendobrat pintu dan bergegas keluar. Terbang turun dari atas di depan dua lainnya. Jin Wu Wei. Apa yang ada di tanganmu lebih berharga dari dirimu? Berikan padaku. Kata-katanya belum berakhir. Penyihir Yin dan yang melemparkan anak panah dari langit untuk menyerang. Kin Ming buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Tanpa diduga, tetua si Chang tiba-tiba menyerang dari belakang. Untungnya, Bai He berlari untuk menerima pukulan itu bantu Bai Ming. Sedangkannya dia terluka dan pingsan. Ini benar-benar membuat marah Kin Ming. Dia melambaikan kipas dan meniup semuanya. Lalu merapal mantra. Bawa Bai He ke tempatnya. Mengobati lukanya secara pribadi. Tapi tidak menyangka Bai He bangun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan menusuk Kin Ming dengan tongkat api. Setelah itu, Bai He menanyakan tentang tahun itu. Tapi Kin Ming tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Benar-benar tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi tahun itu. Bai He tidak mau berurusan dengan Kin Ming. Ternyata keduanya adalah pasangan ketika mereka masih muda. Bai He juga tidak membencinya saat dia setengah manusia dan setengah iblis. Dia juga menerima Kin Ming sebagai pelayannya. Ku dengar selama iblis memiliki pemilik. Akan ada tempat untuk dimiliki. Tidak akan berubah menjadi iblis jahat. Ketika keduanya tenggelam dalam kegembiraan masa kecil. Musang yang disegel di ruang kayu bakar tiba-tiba membuka segelnya. Jadi gila berlarian menggigit orang.